Intro Hai guys, saya Dodi dari Biologi85 Saya tuh kena covid itu sekitar tanggal 24, 24 Juni lah Itu mulai batuk-batuk kering, terus agak demam, kemudian juga sakit seluruh tubuh ya Jadi ngilu-ngilu banget gitu Saya mendapatkan bantuan obat IPM dari saudara Handaka Mesin 80, terima kasih Saya minum IPM selama 4 hari, 4 hari gitu ya Namun ternyata isolasi mandiri di rumah tidak membuah hasil lebih baik Bahkan kelihatannya akan sepertinya mulai membuat agak-agak repot gitu ya Kemudian harus ada oksigen dan sebagainya Akhirnya saya mencari rumah sakit yang masih available, rumah sakit Cilensi ya RSUD Cilensi Dan saya dimasukin ke UGD selama 2 malam Ketika diperiksa darah, ternyata, ternyata itu si virus itu membuat gula darah saya spike sampai ke 500 Itu rupanya yang membuat saya lama dalam recovery, lambat gitu ya Saya juga gak nyangka bahwa ternyata saya punya gula darah yang sangat tinggi Karena sebelumnya tidak pernah saya punya DM Nah ini virus ini sepertinya men-trigger juga untuk membuat gula darah kita menjadi tinggi Kemudian dokter memberikan beberapa obat Obat antibiotik ya Lipo apa gitu rupa saya namanya Kemudian Afigen Antivirus Kemudian juga ada beberapa obat untuk tukak lambung Kemudian Saya dirawat di ruang isolasi Sudah 2 malam di UGD saya dirawat di ruang isolasi Tidak boleh dijemuk gitu Sendirian, segalanya harus dilakukan sendiri Karena gula darah yang sangat tinggi Akhirnya saya diberikan pen untuk injeksi sendiri Insulin Jadi setiap sebelum makan Saya injek insulin ke dalam tubuh saya Baru boleh makan Saya kehilangan penciuman di hari keempat Penciuman hilang, pengecapan juga hilang Tapi ya itu Saya punya semangat tinggi Karena sudah mendapatkan kemudahan gitu ya Ya mboknya semangat lah ya untuk bisa sembuh Untuk mau dan ingin sembuh gitu Dan kuncinya adalah sabar sebetulnya Sabar aja, nikmatin aja Kemudian Ya denger-dengar musik-musik yang membuat kita happy gitu kan Itu kan bagus juga untuk Naikkan imunitas tubuh kita gitu kan Nah, buat teman-teman yang masih berjuang Untuk kesembuhan Semua cepat sembuh ya Sampai saat ini Saya sekarang lagi ngakak pribadi rumah Dan Insulin masih bisa Masih tetap masuk Dan gula darah terkontrol Di 120-an gitu rata-rata Jadi R saya adalah sekarang Naikkan saturasi Karena saturasi masih di 95-an gitu ya Tapi kalau banyak bergerak Saya masih 93 gitu Harusnya sampai 98 Dan itu memang wajar lah Yang namanya keluar-keluar Sudah udah kena Covid Ya memang Recovery-nya tidak cepat gitu Memang harus disokong oleh Asupan yang bagus Itu aja ya Buat teman-teman sekali lagi Yang masih berjuang untuk recovery Semangat ya Dan Sabar Dan satu lagi Make it happy Oke Thank you